Cara membuat video ada di dalam bingkai HP, ini dia caranya, oke Nah jadi kalian pertama-tama itu, klik di cari di google untuk bingkainya, ketik search png ya Oke kalau udah masuk, disitu kalian tinggal tuliskan aja iphone ya Nanti disini banyak bingkai-bingkai foto yang bisa kalian download Itu udah gak ada kayak hapus, gak perlu dihapus-hapus lagi gitu loh bosku belakangnya Oke kalau udah ketemu, nah kalian klik aja fotonya Nah terus kayak gini ya, terus kalian tekan lama-lama, setelah itu kalian download deh gambarnya Nanti bakal muncul di galeri kalian Oke nah disini untuk editnya aku pakai aplikasi Cain Master ya bosku Kalian klik aja tanda plusnya itu, pilih rasionya Setelah itu kalian pilih deh untuk latarnya gitu Nah aku pilih video yang ini aja untuk latarnya gitu Oke terus setelah itu klik lapisan, kalian pilih media Pilih video yang akan kalian edit ya Nah kayak gini aja, terus setelah itu kalau udah kalian klik lapisan lagi Nah klik media Oke setelah itu pilih bingkai foto yang udah kalian download tadi Terus kalian gedein deh, kalian pas-pasin aja sesuai dengan kebutuhan gitu Oke sampai dia pas gitu dan enak dilihat gitu ya Nah kalau sudah kalian klik video yang keduanya Diklik aja video keduanya Terus nanti kalian disitu pilih pemangkasan ya biar rapi Nah terus kalian rapi-rapiin aja deh Tinggal ditarik-tarik aja tuh bagian situnya sampai rapi Gitu Nah kalau udah terasa rapi ini, tapi ini belum rapi nih karena ujungnya masih kelihatan Nah kalian klik lagi video keduanya Klik pemangkasan baru pilih yang topeng itu diartifin Nah pilih yang bagian kedua Tuh rapi kan? Simpel kan bosku? Gampang deh, pasti kalian bisa Selamat mencoba Eh tapi nyimpannya gimana ya? Nah ini dia cara nyimpannya Nah untuk simpannya kalian tinggal klik aja tombol yang ujung itu sebelah kanan Kalian klik aja Terus kalian klik explore Oke deh kalian tunggu sampai kelar ya Jangan sampai keluar dari aplikasi Oke bosku gitu aja Selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa